Oke teman-teman ini kebetulan saat ini saya akan melakukan proses pengupukan untuk kali pertama atau pengupukan pertama untuk kelapa sawit kami teman-teman ini Ini sudah usianya sekitar kurang lebih sudah 2 bulan ini sebenarnya sudah terlambat teman-teman ini sebenarnya 1 bulan setelah tanam itu sudah bisa dipupuk Tapi ini karena berbenturan dengan proses penanaman yang di sebelah sana kemarin dan juga berbenturan dengan bulan puasa dan juga beberapa hari terakhir ini tempat kami panas sekali jadi kami menunggu hujan dulu Sekali-sekali agak lembab teman-teman nanti saya akan coba lihatkan bagaimana prosesnya bagaimana dosis yang kita gunakan mudah-mudahan ini bisa menjadi sharing informasi kita sebagai petani Oke sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam tandan berduri salam pelintur semua kepada seluruh petani sawit Indonesia Semoga kita selalu diberikan kesehatan juga mudah-mudahan diberikan rezeki berupa kelapa sawit yang berbom melimpa amin Oke mungkin teman-teman yang baru bergabung dengan channel petani milenial braw silahkan dibantu subscribe dulu kalau sudah kawan-kawan terima kasih Teman-teman ini salah satu target kita yang akan kita lakukan proses pupukan ini kemarin tanamnya di akhir bulan 1 dan selesainya sekitar ya akhir atau bulan 2 Ini sebenarnya sudah terlambat dan kita coba aplikasikan saja pupuknya Teman-teman saya menggunakan pupuk urea ini jadi ini bentuk buktiran dari pupuk urea jadi pupuk urea ini kita gunakan bertujuan untuk memenuhi unsur nitrogen yang ada di kelapa sawit kita supaya bisa cepat pertumbuhannya ini kita pakai urea teman-teman ini Nah ini sebagai pemancing supaya dia bisa cepat pertumbuhannya ini kita berada di blok topas 1 yang kali pertama kami kemarin tanam Oke teman-teman kita kasih dosis 100 gram jadi saya sudah punya timbangan jadi saya gunakan ini sebagai dasar nanti teman-teman untuk pupukannya Jadi tidak usah lagi timbang-timbang pokoknya ini aja sudah patokannya jadi kita timbang dulu 100 gram nanti kalau sudah kita lihat sampai dimana dia pupuknya sampai situ kita nanti kasih Oke kita coba nyalakan dulu Nah ini butuh sekali kita ini teman-teman supaya kita bisa mendapatkan dosis yang akurat Oke coba saya kasih gini aja ya Nah ini seperti ini teman-teman ini saya coba kasihkan dulu ya berapa ini kira-kira beratnya 133 gram berarti agak dikurangi lagi sedikit teman-teman karena kita kasih dosis 100 gram Nah 113 kurang sedikit lagi karena kita mau potong juga dengan berat yang wadahnya ini kan Nah kurang Tambah lagi Ya oke lah inilah sudah mantap sudah ini karena dipotong dengan wadahnya kan Nah kurang lebih setengah lah atau kurang dari setengah ini Ini kita aplikasikan nanti dengan cara ditabur teman-teman ini Ini salah satu aja contohnya ya saya kasih contoh disini karena saya juga sendiri merekam video ini teman-teman ini Jadi kita hampur aja di sekililing batangnya ini Karena kalau baru ditanam itu dia batangnya itu atau akarnya itu baru dia sekililing sini teman-teman ini Jadi kita hampur aja Oke kita sudah tahu dosisnya ya pakai takaran ini Nah dihambur aja di sekililingnya Dan juga terlalu dekat dengan pokoknya Tapi ya sekitar satu-satu jengkal lah Atau setengah jengkal Bismillahirrahmanirrahim Ya Allah Mudah-mudahan dengan aplikasi ini kita bisa mendapatkan pertumbuhan kelapa sawit kita yang cepat teman-teman ini Lanjut lagi kita kasihkan merata teman-teman Jangan juga terlalu jauh karena akarnya itu masih bagian sini dia ini kalau yang baru tanam ini Masih bagian-bagian sini karena belum kan Panjut lagi teman-teman ini masih ada ya Ada mungkin yang sedang melakukan proses pemupukan Menggunakan urea untuk sawit yang baru ditanam Jadi teman-teman untuk penanaman ini Setelah kita melakukan penanaman Satu bulan setelah penanaman Kita sebenarnya sudah bisa melakukan pemupukan Menggunakan pupuk urea atau pupuk tunggal Dengan dosis 100 gram Ini baru kali pertama saya kasih teman-teman ini Berhubung dengan waktunya kemarin itu Apa Pas penanaman di sebelah sana Tidak sempat kita memupuk yang ini Harusnya sudah dipupuk ini Tapi tidak apa-apa yang penting kita sudah melakukan proses pemupukan Sebelah sana lagi yuk Ambil pupuk ureanya Nah segerti ini aja teman-teman Tidak terlalu banyak dia Terus diserah Sebelah sana lagi Ini paritas topos satu teman-teman yang saya Pupuk ini Yang penanaman pertama kemarin Nah gini aja teman-teman Kita kasihkan merata aja Jangan dia bertumpu-tumpu Jadi kebetulan teman-teman kemarin habis hujan Tadi pagi juga habis hujan Jadi agak bagus tanah ini Kita kelilingi saja Jadi akarnya bisa Apa 100% nanti mendapatkan Pupuk urea yang kita gunakan Ini sebagai pasokan nitrogen teman-teman Untuk kelapa sawit kita Topos satu teman-teman ini Nanti kemungkinan ada yang buah oren Teman-teman ini Ini sudah Alhamdulillah sudah mulai ada Muncul teman-teman sudah Tunas barunya ini Pucuk barunya ini Insya Allah nanti kalau Dua bulan lagi lah Kita lihat sudah merampak Bilang orang bugis Atau sudah begini Dia membuka Atau berdoa sudah Kita kalau begitu sudah kelihatan Teman-teman cantik sekali sudah Oke kita lihat Aplikasinya Lanjut lagi ini Kameraman ini juga Nggak ada ini Kita sendiri saja Teman-teman ini Nggak ada juga anggota yang bantu ini Mumpung libur teman-teman Hari minggu Kita manfaatkan waktunya Ini saja teman-teman dosisnya Karena kalau kita menerkerkah Kadang kelebihan teman-teman itu Kadang kita terlalu banyak dikasih lah Nanti kalau Itu kan setiap umur sawit Ada dosisnya masing-masing Jadi kalau kita ini berpotokan Dengan pedoman PPKS Satu bulan Kita kasih 100 gram Nah ini Sudah mulai teman-teman ini Muncul sudah tunas barunya Nah cantiknya Kalau kita pancing sudah dengan urea ini Kencang teman-teman Kita hambur saja Di sekeliling batangnya ini Satu-satu jengkal lah Dari batang Karena ini masih Akarnya ini masih Sekitaran batang saja ini Kan belum dia Menjalar kesana-kesini Karena masih beberapa bulan Ini sudah sekitar Kurang lebih Satu setengah Atau dua bulan sudah ini Apa namanya Umurnya Karena pertama kami tanam kemarin Kami kemarin Sebelum memupuk ini Teman-teman Kita sudah kasih Tender Anggota Untuk Pembuatan piringan Supaya nanti Tidak ada kompetisi Antara Kelapa sawit Yang kita pupuk ini Dengan Rumput Nah kayak gini Sudah tumbuh Supaya bagus dia Makan dia Pupuknya Teman-teman Oke Mungkin itu sedikit informasi Yang kami dapat Sampaikan Kita sebagai petani Harus saling Berdiskusi Karena yang namanya Kita petani itu Mungkin ada Orang yang tahu Ilmunya Kita bisa juga Sama-sama Mengambil Ilmunya Dan mungkin juga ada yang Saya tidak tahu juga Bisa juga nanti Saya yang minta Kepada teman-teman semua Oke mungkin Mudah-mudahan Apa yang saya sampaikan ini Bisa bergurung Untuk kita semua Terima kasih